Kalau berbicara pemain cepat bola Indonesia, yang dinilai sebagai pemain paling sportif, tentu dia adalah Heri Kiswanto. Beliau adalah salah satu pemain timnas Indonesia di era 80-an dan sudah melenglang ke berbagai klub Liga Indonesia saat itu. Dulukan sebagai pemain sportif tentu tepat disematkan kepada Heri Kiswanto. Bagaimana tidak, selama 17 tahun berkarir sebagai pemain cepat bola, hanya menerima satu kartu kuning, itu pun didapat bukan karena pelanggaran, melainkan karena melakukan protes kepada wasit. Setelah berkarir sebagai pemain cepat bola, Heri Kiswanto melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Namun, kabar kurang mengenakan dialaminya dalam berkarir sebagai pelatih, yakni pada tahun 2014 silam. Klub PSS yang ditanganinya terlibat kasus cepat bola gajah saat menghadapi WSIS.